Tidak perlu dijelaskan lagi, anda tahu saya ingin tim ini bisa melaju jauh di kompetisi cup Kita akan mulai main DM RSV Cup Babak 64 besar atau round 3 menghadapi Burnley away ke Turfmoor Let's go Oke, kembali lagi challenge jam, balik series crew Alexandra, Road to Glory, Kremato River 23 Sebelum mulai, gue mau ingetin ini tanggal 22 Agustus Yang artinya ini adalah hal terakhir pre-order Jersey Fantasy Home and Away ke Role Sandra Jadi buat anda yang masih mau ikutan, silahkan langsung Malam ini begitu 0000 tanggal 23 September akan langsung gue kosongin semuanya stok di Tokopedia Tapi buat anda yang kebetulan mungkin belum bisa bulan ini ikutan PO Tenang saja, saya sudah bilang waktu itu, konfirmasi bahwa bulan depan Desember September bang, kok bulan depan langsung Desember? September bakal buka pre-order kedua Dan ada tambahan third kit dan fourth kit Jadi kalau misalnya anda mau sekaligus langsung sikat semuanya juga boleh Tapi bulan depan itu ya Jangan untuk yang sekarang, untuk yang PO pertama akan tutup hari ini Jadi langsung saja sikat ke Tokopedia Merchandise CJM Oke, apa bang? Ini banyak nih yang mesti kita bahas pak Pertama-tama kan kita mesti ngurus semua pemain yang baru balik dari masa peninjaman Salah satunya tentu saja adalah Ronaldo Kuathe yang sudah kembali dari Fulham Oke, jadi Ronaldo gue sudah... ini kenapa sih? Oh, gara-gara... Nggak over captainnya ya? Bentar, waduh... McDonald minta dimainin banget Bentar, ini ada banyak yang harus kita bahas Dan ini juga harus ada adjustment budget karena Gue upgrade gym dan program mentorship kita ke level 3 Masing-masing kan ke level 3 itu mesti bayar 500 ribu pounds kan Jadi gue udah upgrade karena ini sudah bulan ke... Per 1 Januari itu udah bulan ke... Coba deh, kan 1 September itu bulan pertama September, Oktober, November, Desember, Januari Jadi ini udah bulan kelima Kan kemarin gue udah bilang bahwa per 3 bulan itu baru bisa naikin dari level 2 ke level 3 Jadi kita sudah lewat 3 bulan, artinya udah bisa naikin, bayar Gue juga udah siapin ini pemain-mainnya semua udah siap Saya ada 20 menit kali apa, nyiapin semuanya sebelum nge-record episode ini Karena kan dari pemain-mainnya pun juga ada tambahan rating gitu kan dari yang kemarin Untuk pemain yang baru masuk, kan karena upgrade Jadi kayak gym dari 2 pemainnya langsung gue tunjukin aja ya Gym kan tadinya cuma 2 slotnya level 2 Sekarang kita udah upgrade ke level 3 Sekaligus untuk ya menyambut Ronaldo kuatnya pulang gitu kan Jadi Ronaldo langsung balik ke gym lagi Untuk ningkatin strength dia per bulan plus 1 doang Jadi naik dari level 2 ke level 3 Untuk gym bayar 500 ribu gitu ya Jadi ini udah aman Tapi kan berarti kan yang dapet plus 1 itu pertanggal 1 Januari Cuman Santi dan Matus Ya dong Karena kan Ronaldo itu baru masuk sekarang Jadi Ronaldo baru bakal dapet plus 1 nanti di 1 Februari Oke, jadi itu untuk gym Nah yang ribet ini mentorship Karena mentorship itu kan level ketiganya langsung ngebuka slot 2 Sekaligus Jadi ya 2 mentor Yang kita kemarin juga sudah naikin 2 kali pet gajinya Karena role mereka adalah player coach Jadi udah ada tambahan Calvin Miller Dan David Richards Yang akan menjadi mentornya masing-masing Camster Down Dan James Biddle Ya keeper siapa lagi Nggak mungkin Dave Richards mentorin Victor Saidi dong Nggak nyambung gitu kan Jadi langsung saja saya kasih lihat ke anda Ini untuk mentorshipnya Oke, jadi gini ya Jadi untuk yang James Biddle itu Pokoknya sistemnya gini Kita upgrade ke level 3 Kebuka 2 slot Bayar 500 ribu pounds Tidak menghilangkan minus atau turunnya atribut Tapi bikin jadi lebih lama Jadi di level 3 Tadinya kan level 2 kan Turun 1 Contoh jumpingnya Varel itu per 2 bulan Level 2 Nah sekarang Karena kita sudah level 3 Turun 1 Atribut jumpingnya Varel Leader Williams Per 3 bulan Ini kemarin ide dari warga Supaya setiap level Setiap unlock level itu Nggak cuma ngebuka slot Tapi juga ada benefit yang lain Ntar level 4 Turun 1 tetap Tapi per 4 bulan Nah level 5 Level maksimalnya baru hilang total Tidak ada yang turun Ratingnya cuma naik Udah gitu Dan tidak ada Penambahan kecepatan Naik atribut ya Nggak bikin jadi level 3 Sprint speednya Varel Jadi plus 2 per bulan Nggak Tetap plus 1 per bulan Itu kan kalau misalnya untuk Peningkanan atribut kan Ada formulanya sendiri kemarin Udah-udah kan Iya kan Kemarin ada formulanya kan Ada saya ingat Anda mungkin lupa Ada formulanya Saya bacain Nggak apa-apa Pelan-pelan belajar Nih ya Ini kan Kita kan bisa Bisa njaga mungkin pilot programnya gitu loh Meskipun kemarin sih Pas Dortmund udah ada pilot program kan Cuman ini kan bener-bener Jadi proper sistemnya kan Di Keralesandra Nggak apa-apa Maksudnya Kayak kemarin pun juga Gue masih minta saran dari lu Enaknya gimana Untuk mentorship segala Sampai akhirnya jadi seperti ini kan Setelah beberapa kali Kita diskusi gitu kan Ide pertama yang gue lempar Nggak langsung jadi begini Jadi ini setelah Ada masukan dari kiri Dari kanan dan lain-lain Jadi Jadi akhirnya seperti ini Nggak apa-apa Di Keralesandra ini masih Dan kita juga baru mulai di PC4 kan Masih kayak mentah gitu loh Masih Belum bener-bener mateng banget sistemnya Masih kadang-kadang suka berubah sendiri Nggak apa-apa Anggapannya siap-siap buat FC24 Road to Glory Jadi nanti pas FC24 Road to Glory Kita udah tau sistemnya seperti apa Kan udah tau dong Keren remote gak bakal dibiginian kan Kemarin kan udah tau Udah dikasih Review-nya kan sama EA FC24 fitur baru keren remote Apa-apa aja Dan tidak ada sama sekali begini kan Kita udah punya pak Nanti udah siap-siap Jadi kayak ini Pemanasan aja dulu Jadi untuk sekarang Nggak apa-apa Gue pelahan-lahan Gue tetap jelasin ke lu Gue juga masih lagi Terus belajar Dan mencoba untuk kayak Ya ini naiknya yang ini Ya naiknya kurangin fitness Naikin sharpness Masih kadang-kadang suka lupa gitu loh Tapi pelan-pelan Pokoknya pemanasan aja Buat nanti di FC24 Jadi pokoknya Formulanya Untuk mentorship ini Nggak semuanya rata Plus satu gitu ya Per bulan Jadi kalau misalnya Atributnya itu 75 Nggak Bentar Bukan-bukan Bentar Bentar Ini bukan Bukan ini Bukan yang di catatan gue Nggak ada di catatan gue Ini catatan gue beda ini Ini catatan gue tuh Bukan ini kayaknya deh Ini buat naikin potensi Saya lupa Ada pokoknya Kemarin ada lah Gue nggak catat lagi Pokoknya ada deh Kemarin ada hitungannya Yang kayak Kalau misalnya Atributnya itu 70 ke bawah Plus satu per bulan Tapi kalau misalnya Udah 70 sampai 80 Itu ya cuman Plus satu Per dua bulan Jadi kayak semakin Tinggi atributnya Misalnya kayak Stantaclenya Robinson Semakin tinggi Misalnya Stantaclenya Robinson Di angka 75 Untuk naik ke 76 Nggak bisa cuman sebulan Gitu loh Karena udah tinggi Angkanya Jadi butuh waktu Dua sampai tiga bulan Dan pokoknya itu Intinya ada formula Seperti itu Gue mesti nyari kemarin Eh siapa itu kemarin Walaupun misalnya Anda kebetulan Dengar saya ngomong ini Komen lagi dong Tolong di bawah Gue juga lupa Namanya siapa dia Kemarin nggak gue screenshot lagi Itu dia bikin formulanya Tapi sebenernya Gue sempat bahas di video Kemarin sih Gue langsung baca Dari komennya Berarti nggak gue Nggak gue kopas ke notes ini Di notes saya Adanya formula yang lain Ini saya juga bingung Kebaikan formula Tapi nggak apa Pokoknya ini ya Jadi untuk Beedle Yang naik itu Reflexes sama Diving Pokoknya gue ngeliat Dave Richards itu Atribut yang tinggi yang mana Bukan lebih tinggi dari Beedle Tapi yang dia sendiri tinggi Dan gue rasa kemarin sih Dia udah ngebuktiin bahwa Ya Dia pantas jadi mentor sih pak Bagus banget Lebih bagus dari Beedle Kita nggak bisa lihat dari angka Kalau misalnya lo bandingin kayak Reflexes Diving dan positioningnya Dave Richards dibanding Beedle Ya sudah jelas di bawah semua Udah pasti lah Dari segi rating jauh gitu loh Tapi lo liat kemarin penampilannya Pokoknya nggak selalu Nggak selalu cuma soal rating gitu Katanya pokoknya intinya Untuk Keeper Cuman ada dua yang naik ya Karena kan atribut Keeper Kan nggak banyak kan Sebenernya bisa latihan Kayak passing dan lain-lain Tapi itu lebih ke Menurut gue ya Untuk Mentorship Karena Keeper Mentoran Keeper Ya udah Atribut Keeper aja Kalau misalnya kita mau latih Misalnya Short pass atau long passnya Beedle Masukin Beedle ke Training Camp Nah ini juga gue mau bikin aturan Satu pemain itu nggak boleh Lo masukin ke gym Training Camp Mentorship Nggak boleh Jadi satu pemain ya satu aja Itu yang menyebabkan Akhirnya Kenapa muncul Camp Stardown disini Kenapa bukan Santi Karena kan Calvin Mellor tuh Right back sebenernya Harusnya Logikanya ya dia akan Iniin right back juga Nah Santi itu sudah ada di gym Itu Ngelanggar aturan Jadi gue bikin kan Jadi akhirnya gue mikir Ya udah Nggak apa-apa juga Yang penting kan ya Sesuatu back gitu kan Mellor bisa Mentorin Camp Stardown Toh juga beberapa Atributan di mentorin Bahkan ya kayak Long pass Ball control sama dribbling Yang sebenernya tuh Jadi kayak Mellor tuh ngajarin Camp Stardown Gini loh Gue tuh jadi right back tuh Begini Butuh dribbling kan Right back kan Dan ini juga atributnya Kalau misalnya yang ini sih Bener-bener Mellor rendah banget Eh si Camp Stardown tuh rendah banget Jadi semua atribut yang Gue naikin Yang di mentorin Mellor Sama Untuk Camp Stardown Itu semuanya tuh Atribut angkanya Camp Stardown lebih rendah Dibanding Mellor Padahal Mellor kecil banget kan Contohnya nih gue bacain ya Saya udah contoh tadi Jadi Contohnya long passnya si Camp Stardown itu Cuman 38 Terus ball controlnya Camp Stardown Cuman 52 Dan dribblingnya dia Cuman 34 Jadi Jadi memang Memang itu Nah terus mungkin kan Terus yang diturunin tuh Finishingnya Karena beberapa atribut lain ya Mellor tuh sebenernya oke Karena kan Sekali-kali gue gak bandingin Mellor dan Camp Stardown Tapi gue Cuman liat di Mellor Dia apa sih atributnya Coba deh Kita mending liat Biar sama-sama jelas dia nih Jadi kayak Apa sih Gimana Gimana cara lo nentuinnya Atribut apa yang diturunin Dan dinaikin gitu loh Sebenernya bisa dirubah-rubah gitu loh Kayak bulan depan Kalau misalnya dirubah juga gak masalah Cuman nih Gue tadi ngeliat ke Ini ya Camp Stardown Coba Camp Stardown itu yang tadi kan Long pass Lo liat long passnya berapa Long pass dia cuman 38 Pak Jadi itu kan harus dinaikin Tentu saja dong Terus board control dia itu Cuman 52 Dribbling 34 Bener gak Dribbling Dribbling Iya bener Dribbling cuman 34 Dan Mellor tuh lebih tinggi Jadi di mentorin Terus finishing Ya ini sebenernya gue ambilnya Pokoknya yang si Mellor nya memang rendah aja Memang kan back Agak bisa finishing kan Ya sebenernya agak Bisa dibilang agak curang sih Maksudnya Harusnya mungkin Atribut lain misalnya Tapi gini Kalau misalnya gue ngeliat ke Atribut defense nya Mellor Ya agak ngerata Gak ada yang jomplang rendah banget gitu loh Paling mungkin yang bener-bener rendah banget tuh Balance nya Bisa aja sebenernya Balance nya yang turun Terus kalau misalnya lo liat Finishing nya Mellor Kan ya emang rendah banget 27 kan Jadi masuk akal Antara finishing atau long shot Sebenernya bisa Dijadikan bayarannya Buat nurunin Kebiasaan buruknya Mellor Nurun ke Camster down Misalnya kayak gitu Tapi ya gak apa Ini juga masih terbuka untuk kayak Wah gak boleh finishing kan Emang gak dipakai sama center back bang Gak curang Boleh yang lain aja Tapi kalau misalnya menurut lo gak apa juga ya Gak masalah Aggression juga sebenernya bisa tuh Nih Aggression cuma 49 dia Jadi aggression juga itu kan Lebih ke apa ya Mentality gitu kan Aggression itu kan Seberapa agresifnya dia gitu loh Nah itu sebenernya bisa juga sih Nah pokoknya sistemnya kayak gitu Terus untuk pemain-main yang mentorship dan lain-lain Lo liat kayak contohnya Mellor tuh Fitness Jadi 80 Sharpness nya naik Semuanya pokoknya udah gue atur Sudah saya set sebelum mulai episode ini ya Liat Robinson Fitness 90 Berkurang 10 Sharpness naik Camster down juga sama Meskipun sekali lagi Camster down Sama si Beedle berarti masih belum dapet plus sama sekali Karena di bulan pertama mereka Oke Jadi pokoknya intinya sudah saya upgrade Terus kan training camp juga Ini kan sudah bulan kelima Jadi Kalau misalnya ngeliat ke training camp Kalau si Evans kan gampang Dia kan plus 1 per bulan Jadi short pass dia akan bertambah Sudah saya tambah juga kan Buat per tanggal 1 Desember Nah Andre Davidson 6 bulan baru naik Dari low ke medium Jadi Di tanggal 1 Februari Andre akhirnya akan punya Medium attacking work rate Setelah 6 bulan Sekali lagi Gue gak mau bikin jadi Travel overpowered juga Maka gue bikin Gak langsung 6 bulan naik Dari low jadi high Yang naiknya 1-1 Memang lama Jadi setahun Tapi gak masalah juga Gitu ya Jadi itu untuk training camp Dan training camp kenapa belum di upgrade Karena kita kemarin mulai telat kan Training camp itu mulai di bulan kedua Atau ketiga Jadi mesti nunggu 3 bulan Untuk naikin level Unlock level 3 Udah Gue harap itu semuanya sudah jelas Gitu ya Nah Sekarang Sebelum gue Bayar Transaksi Kan 500 ribu Plus 500 ribu pounds kan Untuk upgrade level 3 tadi Gym dan mentorship Total sejuta Gue harus kurangin budget Sejuta Sebelum itu Gue mau kasih lihat dulu Nomor punggung main-main kita Yang baru balik dari masa peminjaman Oke Jadi Yang pertama adalah Si Mana dia 12 kita tuh memang kosong ya Bruk 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 sudah kembali Terus sudah pakai nomor 17 Ini kemarin belum gue tunjukin Kayaknya belum deh Nomor 20 kita kosong 25 juga kosong Terus Campos sudah balik Dan dia pakai nomor punggung 28 Tuh ya Balik ke nomor punggung Seperti sebelum saat dia Kita pinjemin Terus Pak Fundi kemarin 37 Udah debut juga Ronaldo 77 Jadi itu Jadi itu main-main yang sudah kembali dari Masa peminjaman Oke Nah terus kan mereka juga tentu saja Berarti ininya masih balance semua kan Sama Yondoyong itu pakai nomor 27 Oke kita bisa atur dari Yondoyong dulu Pemain muda Korea Selatan Rating 57 saat ini 19 tahun Jadi Dia Ya Agility dia udah bagus sekali Lihat 84 agility Terus work rate-nya high low Skill mus 3 bintang Wake foot 2 bintang Masih harus dilatih Terus ya ini main-main kayak gini kan Butuh masuk ke gym Jadi itulah Makanya ntar 3 bulan lagi Begitu cooldownnya selesai untuk gym Kita kan baru naikin level kan Jadi butuh 3 bulan lagi untuk kita upgrade ke level 4 Gym sih menurut gue paling berguna sih Karena ya banyak banget Kita kan banyak main Asia kan Jadi banyak main yang emang butuh Nge-gym aja gitu loh ya Strengthnya dinaikin Setelah strength pun masih banyak Stamina, jumping, aggression tuh semuanya Bisa dilatih di gym gitu loh Man gue udah bahas soal ini Jadi dia si ball control 70 Passing 55 Short pass 53 long pass Finishing juga agak kurang masih ya Coba deh Kita lihat Ya paling-paling ini aja ya Paling cepet aja ya Inverted winger Boleh nih Pesnya harus dinaikin banget dia sih Yun Doyoung juga belum pernah debut ya Buat Krolai Sandria Karena setahun kita pinjamin ke Dego FC Terus Ronaldo Kuate Sekarang kita melihat atribut-atribut Ronaldo Ini dia Setelah 6 bulan lah Kira-kira Di Fulham Jadi dia total main 3 pertandingan Sudah dimainin sekali lagi sama Fulham Dan nyetam 1 gol Premier League Jadi sudah debut Premier League Ronaldo Kuate Nggak tau gimana caranya Fulham Work Permitnya Karena sebenernya Oh iya dia homegrown nation sih Gue nggak tau sih Cuma kalau misalnya di kita Gampang banget Karena dia homegrown club gitu loh Jadi maksudnya Dan homegrown club kan ya Spesifik satu club Krolai Sandria Krolai Sandria Bukannya Fulham Tapi pokoknya ya Dia somehow bisa bermain di Premier League lah Buat Fulham Agility 80 Gila gue nggak sabar sih Nggak lihat Ronaldo sebagus apa Coba Masalah plusnya lumayan banget Padahal dari 70 Plus 4 dia kan Soalnya kan Jadi berkembang sekali dia Coba Jadi ini mungkin dia tuh 5 bintang skill Oh weak footnya ya Nah ini nih Ini lagi-lagi salah satunya Training camp Training camp buat Ronaldo Bisa untuk naikin weak foot Karena apa? Karena di posisi dia Right winger Tidak ada satupun drill yang bisa naikin weak footnya dia Wide playmaker Skill moves Support winger Defensive work rate Inverted winger Attacking work rate Wide winger Skill moves lagi Harus pake Training camp dong Dan sistemnya sama kayak Andre Per 6 bulan Nah nggak bisa Nggak bisa Kalau weak foot nggak bisa Itu kalau work rate ya Kalau weak foot kita mungkin bisa bikin Kayak per 2 bulan 1 bintang Atau Kalau misalnya menurut itu terlalu cepat Ya kita bikin per 3 bulan Bernaik 1 bintang Boleh Coba anda boleh komen Ini kan sekali lagi Masih Ini lah Masih formula-formulanya tuh Masih belum fix gitu loh Ya udah sementara yang paling cepetnya Inverted winger lah ya Naikin lagi pace dan lain-lain Terus siapa lagi Masih banyak kayak kemarin yang balance-balance Campos-campos Nah ini Ini gue pernah sekarang Lihat kita lihat Ajir Ini main academy Anjing Ini busto sih pak 9-5 agility Gila 9-3 sprint speed 9-2 acceleration Ini sih udah hampir jadi nih Main sih Tinggal di bagus yang lagi finishing Dribbling dia udah 7-4 Ball control dia udah 8-3 Jumping 7-2 Stamina 70 Work rate high medium 4 bintang weak foot 3 bintang skill moves Ini pemain paling cepet Pelari paling cepet Di squad kurang Alessandra Eh ada pak fundi sih Ada pak fundi sih Kedua tercepet dia sekarang Dan dia adalah pemain asli Jeboran akademi kita Produk akademi asli nih Masih bisa naik lah ya Aslaracenya gila Boleh lah ya Naikin Naikin skill moves Welcome back Kevin Campos Kevin Campos tuh Maksudnya ceritanya Unik juga gitu loh Maksudnya Dari awal Saat dia bergabung Dengan Akademi kita Belum Belum dikerulai Sandra Eh jangan disini bang Nanti Nanti dikira ini Mau dateng beneran Pak fundi juga belum ya Dari awal dia bergabung Kita kan udah kayak Wah Danas Ronaldo Maksudnya kita udah Langsung ngasih dia beban Berat gitu loh Terus begitu dia kayak Sempet perform Cuman ya gak Gak sebagus itu Gak bener-bener yang kayak Langsung debut Nyetak gol Mainin lagi berikutnya Nyetak gol lagi Enggak gitu juga Tapi ya adalah Ada-ada glimpse of Pemain bagus di masa depan Terus dia pinjemin Dan gue pas pinjemin juga Gak punya harapan besar Kayak dia akan berkembang Segila sekarang Dan ternyata Dia maksudnya Lu bandingin dengan Pak Fundi Lu kan Pak Fundi udah tau lah Sebagus apa Levelnya kan maksudnya Wonder Kid gitu kan Statusnya Wonder Kid nih Ya lu bandingin sama Campos Campos tuh setahun lebih muda Dibanding Pak Fundi Ratingnya sama Coba Pak Fundi aja tuh Kayak Udah berliannya Sama bola Italia gitu loh Pemain muda Salah tuh yang paling exciting lah Untuk 2-3 tahun ke depan Di Relive juga sama Di Relive tuh 17 tahun kan Pak Fundi kan Lu bayangin Campos Usia lebih muda setahun Rating sama Jadi secara assessment Nilai sama Sebagus apa Campos Oke kita lihat Pak Fundi Terus kemarin Pak Fundi tuh pada bilang Eh kagak nih Masih kencangan Masih kencangan Campos anjar Masih kencangan Campos Mas Pak Pak Fundi tuh yang tinggi Agility Balance ya 95-95 Principal Accelerationnya 95-90 Wah ini orang sih Mesti gym banget sih Pak Gila 4-6 doang strengthnya lu Astaga naga Pada bilang kemarin Mendingan Pak Fundi Jadi striker Terus si Carbonia Jadi Attack midfielder Bisa kita coba Bisa kita coba Tapi gue kan mikirnya Ini kan mungil banget ya Nah ini ngomongin soal Tinggi badan juga Ini gue gak tau deh Maksudnya waktu itu Kayaknya kita udah sempet bahas gak sih Musim ke-2 atau musim ke-3 Kan gue waktu itu kan Memang sistemnya Setiap musim Gue naikin tinggi badan Pemain 16-18-19 tahun kan Naikin 1-2 cm aja Maksudnya pemain Masih di usia segitu Itu kan udah tau dong Kayak gitu Tapi begitu gue melakukan itu Langsung ada yang kayak Gak bisa dong Gak adil dong Pemain lu naikin tinggi badan Tim lain gak lu naikin Akhirnya gue stop Di musim ke-3-4 Gue stop gitu loh Terus ini kemarin Muncul lagi bilang Naikin Gak tau Jadi mau gimana sebenernya Kalo Pafundi sih ya Gak tau ya menurut gue Masuk akal Tapi balik lagi Ada counternya Dan itu counter argumen Yang gue gak bisa Kayak Gak gak ada counternya gitu loh Gak bisa saya tutup mata gitu loh Ya bener adanya Karena FIFA itu Permainan physicality Kalo misalnya Misalnya contohnya Pafundi Duel sama Kasady nih Pafundi sama Kasady itu kan Umurnya kan mirip-mirip kan Kayaknya lebih tua Kasady Setahun-dua tahun sih Tapi maksudnya mirip-mirip Tapi contohnya Kasady main buat Chelsea Pafundi main buat Krola Sandra Dalam waktu 2 musim Pafundi kita naikin tingginya 4 cm Sedangkan Kasady Tidak naik tinggi badannya Karena sistem EA Goblok Terus begitu mereka Ketemu lagi dalam waktu 2 tahun Pafundi jadi menang fisikali Itu dibanding Kasady Itu maksud gue Dan itu adalah maksud Dari mereka yang Meng-counter kemarin Gue naikin tinggi badan Pemain gue sendiri Dan tidak mungkin Gue naikin tinggi badan Semua pemain muda Tidak mungkin dong Gue Satu-satu Database gue Semua ada ribuan Pemain usia 16 tahun Ribuan pemain Usia 17 tahun Terus gue setiap usia Harus naikin Tidak mungkin Itu tidak manusia Kecuali ada sistem Yang bisa gue langsung naikin Secara otomatis Ada programnya Secara otomatis Pemain usia 16-17 tahun Naik tinggi badannya Bahkan bisa diatur Kayak filternya Kalau pemain Eropa Mungkin lebih tinggi lah Naiknya dibanding Pemain Asia Atau kalau nutrisinya Kan sebenernya kan bisa kan Memang game ini Gak detail Nah jadi Ya akhirnya gue gak naikin Sampai sekarang Dan Pafundi pun juga ini Tinggi badannya Kalau lo cek di Google Di Wikipedia Dimanapun Di segini tinggi badan dia 165 cm 5 foot 5 Masih sama ini Jadi ya gak tau Terserah mau gimana Karena kalau misalnya Gue naikin 3 baran Pasti akan muncul lagi Orang-orang itu Dan gak salah juga mereka Bener Jadi gak fair gitu kan Makanya kemarin Makanya gue wala Gue stop setelah musim pertama Ini tuh kita masih bisa Naikin pace-nya dia Kayaknya boleh Wickfoot dulu aja Apalagi kalau misalnya Lo beneran jadi striker Finishing dia udah bagus sih pak 8-3 Atangin position Itu 6-6 Yang bisa nenaikin Oke Dinamo boleh Naikin Wickfoot juga penting Tentu saja untuk main Seperti Pak Fundi Terus lagi Coba Ini Oh gak Udah McDonald sama Thomas Memang udah kagak bisa ini Bahkan Thomas udah minus 1 pak Udah aman ya Jadi kira-kira itu Terus Ini itu Pak Meda Efe Cup Jadi kita akan Ngeliat cukup banyak pemain Yang baru balik dari loan Terus gue udah set Ini ada formasi baru nih Sebenernya ini tuh Apa ya Untuk mengakur modir Kita punya banyak winger sih Kalau misalnya kita pake Formasi pepetengah Itu winger kita Gak ada yang bisa main pak Ujung-ujungnya Cuma main jadi striker gitu kan Menuh-menuh striker doang gitu Jadi akhirnya gue bikin Formasi Tiga Tiga-lima-dua Itu gue kasih judulnya Three at the back Dan Ya ini Akhirnya kita pake Tiga center back Dan pake winger Bukan fullback Jadi bukan Santi Dan Zach Williams Yang main di kanan-kiri Tapi gue mainin Ronaldo Quate Dan Bueno Dan itu bisa berubah terus Kita punya winger lumayan banyak kan Bisa Yondoyong main di kanan Kampos main di kiri Dan siapapun itu Dua striker Atakan midfielder Satu center mid Dan satu DM Jadi Tabiner tuh Center mid Bukan double DM Nah ini kalau misalnya Lu mau Bilang Carboni jadi striker Bisa Carboni disitu Terus Eh gak gak Sorry 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 Bener bener begini ya Begini kan Maksud lu kan Eh kok kampus Ini apaan sih Kok jadi berubah Bentar 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 Enggak gue bingung ini Saya masuk ke dunia mana ini Perasan gue merupakan Pencet disini kirinya Carboni Emang game gila Emang gila ini game Astaga masih harus kesitu loh Gini kan maksud lu kan Nah gini bisa juga Boleh Kita coba Sebenernya gue pengen coba di FI Cup sih Cuman kayaknya gak bijak Kalau misalnya kita coba-coba di FI Cup ya Ya jadi kira-kira beginilah ya Supaya kita bisa Pakai Winger gitu Nah ini kan kita Berarti coba Kita tengah-tengah sih Ini abis ini gue langsung Jadi budget kita sekarang itu Ntar deh ntar Ntar budget Sekalian gue Oh udah lah Udah hari ini Udah hari langsung main kita Lawan Bernie Oke ya Jadi langsung aja kita sikat Sekaligus menyambut pulang juga Berapa main kita Wah ini Least United nih Iya Least United kan memang Kita kalah mulun mereka anjir Jadi untuk budget Kita harus bayar sekarang Transaksi langsung ya Berkurang 1 juta pounds Dari 12 juta jadi 11 juta Langsung Oke Jadi transaksi sudah beres Dari 12 juta berkurang Jadi 11 juta pounds Sudah aman ya Kita bisa langsung menuju ke Pertandingan pertama kita Musim ini di MRC V Cup Dan saya rasa Mari kita Bisa-bisa Kayaknya bisa dicoba sih Tadinya gue bener-bener Merotasi pak Cuman Takut asli deh Bener-bener trauma gue pak Oke jadi Waduh Twain starter bro Coba Jersinya aman dulu Bola Oh ya aman Jersinya aman Gak ada masalah Ronaldo akan main Akhirnya kembali Terus Bola kan sudah ganti Default aman Terus Ini sih berarti Gak perlu ya Gak bakal ada apa-apa kan Ya gak ada Antepremi League juga Jadi dimatikan saja Oke Mari kita Coba atur ya Lineupnya Dia berubah lagi loh Dia berubah lagi pak Dia berubah ke rotation Eh bener-bener Saya enak-enaknya terus Dirubah-rubah terus Oke Jadi langsung aja ya Kayaknya boleh sih Tetep Main aja nih Pak Fundi Andre Terus Gak perlu Ya gak perlu karboni kan Matus aja boleh Terus kirinya Langsung aja udah Kita gaspol aja gak sih Tengahnya Perlu kah maino Thomas Farrell Gaspol ayo Mana Farrell Mentor dan Menti Terus Overt boleh tetep main Oh yaudah nih kita ganti ya Kita kasih ke Brandon Saidi gak usah Kowalski Keeper Richards Sikat Gak bahaya tah Gak sih harusnya Gak sih Harusnya sih aman sih Terus Michiwaki boleh bawa ya Bueno Tidak usah Nih Mulet-mulet tuh Yang kangen mulet boleh Karboni gak usah dibawa Michiwaki Evans Brooke Agius Ini berarti center mid Atau DM Si Vini aja Terus Zach Williams Setelah kita di bench Boleh bawa Nathan Robinson Dah gitu aja kali ya Aman kan Ya Instruction Passionnya Pavundi falls nine Andre Enggak Pavundi Get in behind aja lah Suruh dia lari Terus Thomasnya stay back Varelnya balance aja Campos Come back on defense Ronaldo come back on defense Udah Jarak antar pemainnya 4-6 aja gak apa Oke kita coba Yuk Jadi Ronaldo kuate Terus Kevin Campos Itu yang Kembali dari musim minjaman Dan debut Iya pertama kali kuate Juga gak pernah main Musim ini buat kita kan Jadi debut musim ini Pertama lah Bisa dibilang Buda debut Maudah Pertanyaan pertama Untuk Kuro Lissandra Aman ya Mainnya jam 12.45 Kok bisa main jam 12.45 Bukannya Oh itu karabokap Apa jangan-jangan Gara-gara malem ya Bahaya juga Kalau misalnya kita Alergi main malem sih Nah main malem kan Gak cuman karabokap Kompetisi UFO Juga mainnya malem semua Pak Saya baru kepikiran sih Kita Kalo misalnya main malem Kita selalu Karabokap main malem Dan kita selalu anyep Gak pernah tembus round 2 Gak pokoknya Ini harus Ini harus tembus kita sih Ini harus tembus Please Jangan sampe Terjadi lagi Gue tau Gue tau beda kompetisi Cuman ya Gak bisa gitu loh Di kepala gue tuh Ya ampun Ternyanyanyanyanyan terus Mendung sih dia sih Aduh Mendung-mendung begini lagi Ayo lah Tidak ada ya Tidak ada Kutukan-kutukan Karabokap Pergi anda Tidak ada disini Ini FA Cup Kita sudah pernah nyampe ke quarterfinal Kita nyampe ke quarterfinal Di saat kita masih di FA Likwan bayangin Nah ya Tetap fokus Nah pokoknya untuk musim 5 Musim ke 5 Sudah lagi dimasak lah Pokoknya udah saya bilang Let me cook Let Alif cook Let Mas Irfan Lana cook Udah tidak usah cocok-cocok Kalau bisa-lebih bisa ada tambahan-tambahan Pokoknya saya gak spawn Nah Ini dia Kevin Campos dan Ronaldo Kuate Saranya leban dari Waduh Farel pak Bahaya nih Scott White Hmm Berasa kayak balik ke championship kita ya Yuh ampun takabur bang Enggak tapi gue gak bilang Benerli akan jadi lawan yang mudah gitu loh Lu tau sendiri kan Ini tuh kayak yang lawan tim papan bawah para milik Dan lu tau sebetapa iblisnya tim papan bawah para milik kan Dan lu tau betapa iblisnya kalau kita mulai main di putaran kedua kan Jadi Ini bisa jadi petanya terakhir efek kekejangan Saya berharap tidak terjadi Tapi ini Saranya Laman Korona Sadra David Richards Pemenja Gawang Ada Brandon Offord Kowalski Tiga bag kita Thomas Farel di DM Kampos di kiri Ronaldo di kanan Terus Matus Olecek di belakang Simon Papundi Dan Andre Davidson Jadi ya gak bisa lu bilang lemah juga gitu loh Anak kita tetep buat Ini apa sih Setiap hari udah saya ini muncul terus Intem itu baksat Oke fokus yuk Formasi juga formasi baru ini Pernah kita pake sih Cuman ini Team cheat ini gue baru bikin Ayo Andre Cetak 1-2 gol langsung saya tarik keluar Kick off Let's go Burnley versus Kru Alessandra Welcome back Kampos Welcome back Ronaldo Kuate Oke look offord ke Ronaldo Jadi kita pastikan tetap ada Kapten tim offord untuk Menjaga situasi Supaya tetap aman Yang penting pokoknya Ya di bench udah siap lah Main-main kalo misalnya emang Situasinya sudah aman Bisa kita rotasi gitu Tapi kan situasi aman tuh Arti kita harus unggul 3 gol Jadi itulah payah kita sekarang Oke Thomas Angkat ke Ronaldo Kuate Kembali corner Thomas Wah terlalu jauh tuh Ajarin dong Thomas Itu masa geraknya langsung ke situ Nice Kowalski Bagus Kowalski Ronaldo ya Lihat Ronaldo jadi right back nih Bisa gak apa-apa juga Oh berasa sih Berasa jauh lebih cepet Ronaldo sih Ya gak tau saya sih Berasa aja pak Tuh Gue sih berasa sih Oke Andre kembali ke Ronaldo Kuate Ronaldo akat bola Ketengah Mungkin kita tidak boleh main Crossing-crossing ya Karena di tengah tuh Pafundi pak Pafundi 165 cm Gila Bukan dia body shaming Tapi gak bisa main crossing-crossing Kayak ada dia Kampos Kampos tuh apa sih Skill movesnya Oh enggak Enggak 5 bintang dia Kampos juga kayak pemain beda sih Ini kita kayak beli main baru Gila ini winger 2 Kayak Thomas Belakang Tabar dulu Offward Ke Kevin Kampos Nah Gak perlu bergaya-bergaya juga bang Main normal ya Main normal Emang dia berkembang Tapi dia belum Jadi Cristiano Ronaldo beneran juga Oscar Waduh Squad wine lagi nyetak tuh Begini rasanya disakitin mantan Kok Bukan hal baru Kok sering Kayak sering ngerasain Hah Dia low-driven shot Anjir 1-0 Burnley Itu Itu defense-nya Busuk banget sih Astaga naga Oke fokus Tetap fokus Tetap tenang Tetap tenang Oke itu buruk banget Kowalski Itu buruk banget Gila sih Itu cuma kartu kuning Loh Offward Kartu kuning Offward Karena ente itu Gue Gue bulet Jauh pak Buletnya Banyak Saya isi bar itu Dia malah pelan banget Kagak nyampe ke Offward bahkan Oke look Offward Thank you Farah Leader Williams Go Ronaldo Go Ronaldo Go Ronaldo Eh Ronaldo Go Ronaldo Wah gawat nih Gak jalan sama sekali nih Formasi Kita seriusan dikap Kesikat gini terus Gak bisa sih Tidak bisa Tidak bisa Gini 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 Masa Informasi apa Anjing Ya kita barik Intinya barik pakai 4 back Intinya barik pakai 4 back Masuk Zach Williams Ganti Farrell Offward Kowalski Kowalski bisa jadi Oh gini 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 Left back kan Udah left back Gue gak bawa left back Masalahnya Eh gak bawa Right back dan left back Cuma bawa left back 1 Williams Terus Thomas ada M Ya 44 sih Biasa Gak sih gak bisa sih Gak jalan gila pak Bener-bener gak jalan sama sekali Anjir Ya gue gak tau Maksudnya bukan berarti Formasi jelek sih Atau Ya Bisa aja Emang gak bekerja gitu loh Lawan Burley Maksudnya setiap pertandingan Setiap lawan Kan bisa aja beda-beda Masih pagi banget ini Cuma udah bulan 2 gol Di kompetisi cup Itu aduh Oke Connor Thomas Angkat ke Ronaldo Karadual terus kita pak Scott Wine Lewat Astaga Gue kemarin udah bilang Gue udah takut aja itu Bah pertandingan pertama Richard Ya mohon maaf Itu harusnya bisa ditepi sih Itu dalam jangkauan Gila Maksudnya kalo 3 shot 3 gol Terus gue bisa apa juga Sebagus-bagusnya gue megang bola Atau defense Pasti bola akan Mereka pegang Ini masalah duel udara pun Eh duel pun 50-50 Bukan duel udara Duel biasa aja Perbuatan bola kita gak pernah menang Gue udah melakukan yang gue bisa sih Cuman Tetep gak beda gitu loh Peman kita megang bola Kalo main gear deket Pasti kerebut bolanya Terus semua tendangan mereka jadi goal Bahkan tiap kali mereka nyetak Mereka nyerang nyetak goal 4-0 Anjing apaan ini Gila apa Lihat Gak ada waktu buat Gue balik badan Tuh Zach Williams tadi Langsung keremput Pasti bola Dapet offer Good Gak bisa Ini Oke ya Nice Williams Akhirnya gak goal juga Pertama kalinya Ini udah mau habis Pertama 4-0 Gila Coba bisa bengong sih Formasinya udah diganti loh Welcome back campus Mungkinkah Ambil bola please Oke gak usah Dapet 1 sih Itu Pak Fundi One-one-one aja gak Gak Goal loh Ketepis sama Farel Ini loh Karena payah ikanen kali ya Dan bahkan time finishingnya campus Merah barusan 3 goal Ya better Dibanding 4 goal sih Anjing bener-bener Hah Ini saya masih tidur Kali lagi mimpi ya Mimpi buruk ya nih Nice Oh anjing Anjing bisa begitu loh Minggir Brandon Kata Richards Ayo Kalo bisa curi 1 goal lagi Lagi bagus Pak Astaga Nice Nice Richards Kayaknya gak bisa counter kita sih Tinggal 1 menit lagi Jodh time Kalo Pak Fundi tinggal lari barusan 3 goal Pak Bapak 2 Andre gak punya siapa tu pun Sudah datang Iblisnya bro Gak ada urusan Sama formasi sih Kita Kita dari tadi udah langsung Dari kebobolan goal kedua Udah langsung gue ganti ke 4 1 1 4 Oke yuk Bawa kedua Entah apa yang bakal terjadi Kick off Let's go 1 goal aja dulu pelan-pelan Dapet Nice Ronaldo Bagus Kowalski Ronaldo Andre Alah Pak Fundi Sudah duel udara Tuh gak bisa dia jadi striker Kayak gitu Kekurangannya Kadang-kadang strikeran Mesti Duel udara Nice Brandon Bagus sekali Krusial sekali barusan tuh Thomas Oke Kevin Campos Pak Fundi Ya Campos Angkat bola Bagus sekali Oh shit 4 2 Let's go Matus Solicek Kepleset Matus Ya muter belakang aja Muter belakang aja Oke Oke 4 2 4 2 Sepertinya sih mungkin sih Sepertinya sih mungkin Fokus 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 Crossing Campos Bagus banget Gila Itu tajem bolanya Pak Sudulannya Matus juga Pocok kan bawah On point sekali Liat Oke Calm Ayo Kalo bisa tunggu lagi 10-20 menit depan Ini bagus sih Ini baru alam Abak kedua kan Ini baru menit kembali 3 Pak Baru jalan 8 menit Abak kedua ini Skoi boys Oh bagus Ronaldo Twine Thank you for Oke Ronaldo kuatnya Uh dapet loh Andre Oh my god Papundi 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 Dur Gue mau switch kaki kiri gitu loh Duh susah sih Dia bener-bener masih dilatih weak foot sih Kalo mau jadi striker Gak bisa Pak Dan masalah tadi back-up pintar Jagain di sisi kirinya dia Waduh Uh buat pelanggaran lu gila Wah Dapet Offord Dapet Offord Nice Thomas Oke Zach Williams Ke Andre 30 menit terakhir Masih ketinggalan 2 gol kru Twine versus Offord Passing ke tengah Oscar Oscar Nice Brandon Ronaldo Come on Oh my god Dah selesai Gila bener-bener Dia selesai disini loh anjing Astaga Astaga Kembali ke Masih nyetak 3 gol kita Padahal Papundi tadi nyaris Nyetak gol ketiga kita loh Nyaris Garis bawahnya katanya nyaris czasu Hai K ABC gila gak lewat 19 menit terakhir oke Andrenya gak mau maju astaga Andre juga lagi kenapa gila pertanian ini diem banget dia sumpah gue masalah banget sih Andre itu tadi tendangan pertama gila bener-bener ayo Aduh Anjing loh, begini tuh anjing loh 2 gol 12 menit Seru ambil bolanya, gak mau Terus cover Kemarin kita bisa nyetak 3 gol dalam 8 menit Gawang Chelsea sih Ini kalau kita bisa comeback, bener-bener ini sih berlebih kemarin Chelsea sih 10 menit terakhir Constant pressure, let's go Let's go, nr. 6, Lid offload Aduh 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 Corona Sandra tersingkir dari FA Cup di babak 64 besar ini sih terparah kita kayaknya ya, musim pertama kita nggak dua-duanya langsung tersingkir di peran pertama kali kita main kan ya terus ada FA Cup yang agak progress satu-duu pertandingan gitu loh ini musim ini kita malah tersingkir langsung, main pertama langsung tersingkir gitu loh selamat menikmati andai kan tadi mereka hanya tergol kelima terus peluangnya apapun dimasuk kan jadi selisih satu gol gitu loh tapi itu gagal, itu gagal terus mereka mulai nyetak gol ini ini tuh setelah apapun dimiss peluang one on one gua nggak rotasi loh, kita tunjuknya tujuan target anjing pak mesti gua nggak bener-bener rotasi total jumlah on target sama kampus satu gol satu asis setahunnya susah kan, maksudnya keeper tuh gua bener-bener nggak tau gitu loh jauh banget penampilan Richards di pertandingan ini kalau misalnya lu normal, manusia normal, pelatih normal dia ngeliat kemarin Richards masih bagus itu tentu saja dia akan mainkan di FA Cup, nggak ada masalah sama sekali justru malah harus dimainin di FA Cup, mau main dimana lagi atau bahkan mungkin Richards dimana di Premier League lagi setelah penampilan kemarin tapi disini nggak bisa ajar keeper dari yang sebagus itu sebenernya bukan soal keeper, soal lawannya juga sih gua udah pernah bilang, keeper lu mau beli rating 90 kalau lawannya emang mutsa, mau nyetak gol dan harus di gol ya pasti akan gol juga cuma saatnya cing, tapi nggak tersingkir tuh gila sih, sumpah sih Kapos bagus banget tadi tuh match rating paling tinggi ya ancurin di mereka bisa nyetak 4 gol dalam waktu 30 menit tuh berapa tadi gila apa semua duel perbutuhan bolanya kalah terus mereka tiap nendang jadi gol mau ngapain lagi anjing terus di cup selalu kayak gini ini aduh selalu kan pasti langsung muncul pertanyaannya kalau misalnya gua tetap mainin tim utama dengan formasi normal kayak pertanyaan Premier League biasa apakah outputnya akan sama? kalau menurut musik kalau sama anda bisa lihat lawannya mainnya kayak gimana gitu loh oh iya gua lupa lu McDonald tadi harusnya di body badge anjing fuck aduh gila sumpah ini sekarang squad kita numpuk dan nggak ada kompetisi buat mainin mereka nggak peduli gua nggak peduli trofi FA Cup bodo amat anjing gua cuma butuh pertandingan nih gitu loh game goblok ini nggak ada kompetisi U21 mau dimain di mana main muda anjing bener-bener sih hmmm gua 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 cukup yakin ga ada masalah dengan formasi ini untuk membuktikan kita pakai formasi ini petan berikutnya deh hai guys, terima kasih semua untuk datang kita mulai mengambil pertanyaan sekarang Sumpah sih tersingkir, kalah di cup tuh dua kali tiga kali lebih sakit daripada di Liga sih kalau di Liga yaudah anjing nggak dapet poin aja kalau di cup nggak main lagi Bangsat game over udah selesai nggak bisa new game juga, new game musim depan baru anjing baru new game main lagi lu tau seberapa gua pengennya dapet pertandingan tambahan buat ngasih jabatan pemain muda pemain rotasi gitu kan terus kalau argumen lu yaudah tau tersingkir terus di cup kenapa nggak mainin tim utama tujuannya buat mainin tim rotasi emang tujuannya emang buat dan tadi gua tidak rotasi total gitu loh kalau misalnya gua mau mah kalau misalnya gua doang nih yang ngambil keputusan gua mainin full tim rotasi anjing kagak ada over Andre dan lain-lain itulah yang kita punya waktu untuk hari ini, makasih kesel, gua kesel banget sumpah karena di cup tuh mengganggu sekali sih dua kali dalam semusim lagi Gila sih Gila sih aman Aman Kita main di kandang Lanjutkan Premier League Lawan Leeds United Sumpah Gila loh asli loh Musim depan Maksudnya tadinya kan gue udah ngomong Ini bukan Karabau Cup Beda kompetisi Beda kutukan Nah terus Ternyata sama aja ujung-ujungnya anjing Musim depan Musim depan tuh jadinya gue Dua kompetisi Yang tadinya gue cuman jadi ada kayak beban kutukan Di Karabau Cup Ini sekarang jadi efek up juga Padahal efek up kita kemarin bagus-bagus aja Dua musim berturut-turut Kita Underdog yang bisa melangkah jauh gitu loh Wah kesat bener-bener Our visitors The lead giantess And we're Kriam Tandwa Terima kasih telah menonton 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 Gila Gila Apa formasi Menit terima kasih telah menonton Menit terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Anjir Brennan Anderson Brennan Anderson Brennan Anderson Tipis Tidak Tidak ausser menonton Tendak menonton Tidak menonton Tidak menonton terima kasih telah menonton Tidak menonton Karboni Last tackle order, Jordan Kenapa lagi tadi tuh pasti ga bisa pelan gitu ya Aduh, gila, gila Pas yang ke belakang tuh sebenernya cari aman loh Yang gue pikir aman aja ga aman, karena gue tetep Lihat Gue ga pas yang ke depan, mbak Oh si ke belakang nih, rebut anjing Aduh Daper batas gue sih ini Kobi? Honor lagi Sekali yang ngetimain dah Baker, Evans Oke Oke 13 menit terakhir, ketinggalan 2 gol Evans Evans Lagi Gila, Leeds belum punya corner 1 pun loh Bangsat, bangsat episode ini Terkutuk Terkutuk, bener-bener terkutuk si anjing Dan tenggi Sampai jumpa di video selanjutnya On-site dulu deh Gila 3 center back Gimana caranya bisa kerasa lebih Sepi daripada Pas pake 2 center back coba Itu campos aja barusan ada dalam otak penalti Jadi right back Jadi dia turun bener-bener turun gitu loh Bukan karena dia telah turun Dan di kiri gue mainin Bueno yang bisa defense Gila anjing Kalah 2 pertandingan Ya sebenernya mungkin bisa aja menang tadi 2 pertandingan gak apa-apain gue mah Gila coy Gak sih gak apa-apain Bukannya gak apa-apain sih 8 shot sih tetep sih 8 shot 6 on target 2 kena block Dia 5-5 3 anjing 5 shot 5 on target 3 gol Tidak ada yang off target ini loh 10 shot lebih banyak Aduh anjing anjing Maksud gue nyalahin difficulty lagi Gak mungkin dong Meskipun mungkin kenyataannya iya Itu yang terjadi Tapi kan gak bisa setiap kali Gue nyalan difficulty bang set Eh beberapa pertanyaan Tentu mengenai match Dih kita tuh Kalo di prime milik tuh Udah lama gak gak kalah Kalah pertama Eh kalah terakhir kita Ternyata pertama bulan November gak lo sih Kalo gak salah Atau Desember maksudnya Ternyata pertama bulan Desember Ternyata 6 kan Kayak itu deh terakhirnya Eh Chelsea 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 yang pertama-pertama Ya Leeds kita kalah dua-duanya tuh Awal musim gue ingetan kita kalah dari Leeds Terus Leeds pernah nyikirin kita dari karebo kap juga Itu selalu kalah kalo ketemu Leeds That'll be all thank you so much Gila lu anjing lu Dan Apus-apus Terkutuk Baksat Delete 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 Udah Udah tuh ya Salah berarti saya yang salah Formasinya ngawur Terus gue mau coba buktiin Malah jadi kalah Jadi saya minta maaf Semoga episode berikutnya bisa lebih baik Kita turun ke posisi 7 Karena kalahan barusan Ya untungnya satu lagi Gak untung juga sih Tapi maksudnya itu satu lagi Bukan pertandingan Liga Jadi kita bukannya Kalah dua kali berturut-turut di Premier League Enggak Tadi satu tuh FA Cup Jadi ya Itungannya kita cuman sekali kalah Tambahannya cuman Satu kalahan di Liga Ya mungkin kalo mau ambil positifnya itu Dan saya lagi ya Selalu kalo misalnya terjadi cup ya Hal positifnya adalah ya Jadi gak banyak pertandingan Dan lagi fokus di Premier League Bisa semakin fokus Dan semakin cepat berakhir musim ini Itu positifnya Tapi Ya inilah sebab bola Seanjing-anjingnya Sekesel-keselnya gue Gue udah bilang ke lu kan Gue misalnya keselnya udah Melewati batas tuh Gue diem gitu loh Dan itu yang terjadi di episode ini Ya lu Lu bisa liat Perbandingan yang terbalik Sama episode kemarin lah Episode kemarin Ya kecuali Menit akhir lawan Leicester tuh ya Kalo misalnya Leicester Kita bener-bener menang Gak kebobolan lagi Itu episode kemarin Perfect gitu Ya kan Tapi ya Akan ada juga Hari-harinya seperti ini Entah itu difficulty yang lain Menggila Guanya yang lagi Mainnya super ngawur Atau gue yang So-so ide Pake formasi kayak gitu Pasti Pasti akan Ada aja gitu Jadi ya Lu gak akan tiap hari ngeliat Episode kayak kemarin Jadi itu terutama untuk Orang-orang baru Orang-orang lama Udah ngerti Orang-orang baru ya Selamat datang di Jajam Dimana saya tidak acting Dan saya tidak restart game Kalo lu ngeliat Youtuber lain Mungkin selalu setiap hari Bisa menang Dan lain-lain Ya gue gak nuduh Mereka restart game juga Cuman kalo disini Mungkin enggak Dan lu juga tidak akan Ngeliat gue Mencoba untuk Pura-pura seneng Di saat gue Kesel setengah mati Gitu loh Karena gue kalah Tersingkir Atau apapun itu Apapun yang gue rasain Apapun yang terjadi Saat gue main gamenya Ya udah Itu yang gue kasih ke lu Dan gue tau bukan Maksudnya Tontonan kayak gini Gak bakal buat semua orang Gak semua orang suka gitu loh Ya lu kan nonton di Youtube Lu nyari hiburan Lu maunya mungkin Ngerasa seneng-seneng aja Menang Emang bukan buat semua orang Jadi ya Saya akan dipikir-pikir lagi Kalo misalnya menurut anda Konten seperti ini Yang bener-bener real Apa adanya Mulai dari gameplaynya Mulai dari Hasil pertandingannya Sampai ke Reaksi gue Atau Guanya kayak gimana Di video Kalo emang Lu gak suka Atau kurang srek Ya silahkan cari channel lain Jidak masalah Tapi untuk warga Saya minta maaf Karena ya Ego gue mungkin tadi Di pertandingan Prime Yedrik Membuktikan bahwa Formasi yang gue bikin Itu sebenernya Fine-fine aja Ternyata malah bikin kita Jadi kalah lagi Jadi sorry Kita jumpa lagi Episode berikutnya Semoga bisa lebih baik Bye semua Thank you Sub indo by broth3rmax